Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin urun rembuk sebagai pendatang baru di percaturan politik nasional. Saya melihat ada perkembangan politik yang cukup berbahaya bagi kelanjutan demokrasi kita. Ada kekuatan politik yang ingin menghilangkan proses check and balance yang menjamin bahwa pemerintah yang sedang berkuasa tidak boleh menjadi penguasa absolut, penguasa tanpa aposisi. Demokrasi langsung menjadi sistem politik omong kosong bila pemerintah yang sedang berkuasa berusaha menyadakan oposisi. Pemerintah tanpa oposisi otomatis menjadi otoriterisme. Cirinya memborong kebenaran, membasmi setiap suara yang kritis dan korektif terhadap kekuasaan. Kira-kira slogan yang dianut penguasa sekarang adalah berani berbeda, tundukkan lewat kooptasi. Kalau masih nekat, bungkam dengan ancaman ini dan itu. Mereka akan cari cara yang efektif untuk mematikan hak-hak sipil rakyat. Mereka akan kucilkan, gerdilkan, kerahkan buzzers murahan, buzzers yang sudah mati nurani, mati perasaan, buzzers yang sudah tuna moral dan tuna etika. Saya membaca perkembangan politik kita sungguh berbahaya. Karena ada kekuatan-kekuatan anti-demokrasi yang mencoba menggolkan tujuan politik gila, yaitu melakukan amendement terhadap UUD 1945. Agar Presiden Jokowi perlu ditambah satu periode lagi. Alasannya sungguh dicari-cari, bahkan edan secara politik. Kata mereka, Presiden sekarang ini terlalu sukses dalam menjalankan tugasnya. Dua periode tidaklah cukup untuk menuntaskan tugasnya membawa bangsa Indonesia ketatarang kemakmuran, gemah ripah tanpa tanding. Kata mereka, apalagi di saat pandemi dan epidemi, virus corona yang telah bermutasi dan meledak lagi, tidak mungkin ada sosok lain yang dapat mengatasi masalah bangsa yang demikian pelik. Seluruh ketua partai yang lolos threshold parlemen sudah bermusabakoh, berkompetisi memuja-muji Bapak Presiden. Kira-kira kalau disimpulkan, kecuali Partai Demokrat dan BKS, semua bersuara seragam. Suara mereka, Bapak memang sudah TOP BGT. Sementara parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen juga sudah dikumpulkan dan suaranya senada dengan mereka yang sudah di dalam lingkaran kekuasaan. Kira-kira begini kata mereka, Pak Presiden, bangsa Indonesia ternyata masih sangat memerlukan Bapak. Mereka mengatakan, yang menggambar mural itu, yang mengertik Bapak itu, hanyalah manusia yang mengganggu ketertipan sosial. Minim nilai-nilai etika dan estetika. Sesungguhnya, rezim penguasa di negara kita sudah terlalu kuat. Mau apa saja bisa. Dulu SBY punya slogan, Bersama kita bisa. Sekarang, slogan rajin penguasa, Mau apa saja kita bisa. Jumlah anggota MPR sekarang ini 711 orang. Terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD. Dalam UUD 1945, bab 16 tentang perubahan UUD, pasal 37, yang terdiri dari 5 ayat, kita mengetahui bahwa bagi Presiden sekarang ini, meminta amandemen buat UUD memang sangat mudah, semudah membalik tangan. Mengapa? Karena dari 575 anggota DPR RI yang tidak ikut koalisi pendukung pemerintah, hanya memiliki 104 kursi. Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi. Jadi memang betul, mau apa saja, mereka bisa. sekedar contoh, UUD cipta kerja yang dari proses awalnya sudah syarat dengan masalah hukum, isinya juga ditentang oleh masyarakat sipil, tapi kemudian diketok atau disahkan pada dini hari, juga jalan terus. Mau melawan, tidak ada gunanya perlawanan itu. Sementara 136 anggota DPR RI, sebagian besar juga sudah masuk ke saku Presiden. So, what do you want to do? Saya dan sahabat-sahabat di Partai Umat membaca perkembangan politik dewasa ini dengan sangat jelas. Barangkali Presiden mengatakan soal keinginan untuk melakukan amandemen merupakan sepenuhnya HMPR. Ia mengatakan, pemerintah tidak ikut-ikut. Presiden tidak setuju rencana periode ketiga buat Presiden. Presiden tidak mau dijebat, tidak mau ditampar mukanya, dan lain sebagainya. Political trick di sini sangat jelas. Kalau kemudian MPR, yaitu DPR dan DPD, ternyata menghendaki Presiden boleh menjabat 5 tahun lagi karena kata mereka rakyat yang meminta, tentu jawaban pemerintah kemudian, iya sudah, apa boleh buat? Rakyat yang meminta kok. Hanya saja kami dari Partai Umat mengingatkan, janganlah pasal 7 UUD kita yang menegaskan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan, lantas akan diobrak-abrik demi memenuhi manusia-manusia yang lapar dan dahaga kekuasaan tanpa batas. Dan pasti akan berujung pada kehancuran demokrasi Indonesia untuk selama-lamanya. Kami ingatkan, menghancurkan apapun sangat mudah. Tapi, membangun kembali sangat-sangat sulit. Itupun, kalau masih ada kemampuan dan kemauan rakyat untuk bangkit kembali. Bila demokrasi kita dihancurkan bersama oleh tangan bangsanya sendiri, lantas setelah hancur lebur, kita berusaha untuk membangun demokrasi kembali itu, apa iya kita masih bisa? Selama ini, kekuatan oligarki dan kekuatan mafia multidimensi sudah berhasil menggerus ekonomi kita dan mereka pasti akan juga menggerus kekuatan politik bangsa kita. Akhirnya, saya ingin mengingatkan dan memberi peringatan kepada anggota DPR, DPD, MPR, juga para pejabat eksekutif kita dari Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Presiden, agar memegang teguh sumpah atau janji tatkala mereka mengucapkan sumpah atau janji mereka sebelum mereka masing-masing jadi pejabat yang digaji secara besar-besaran oleh rakyat. Baiklah, saya bacakan janji mereka. Saya bersumpah, saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban, akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan jangan lupa, Presiden dan Wakil Presiden juga mengucapkan sumpah atau berjanji dengan kata-kata seperti tertera dalam pasal 9 UUD ayat 1 dan 2 yang berbunyi. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada lusa dan bangsa. Bahkan di Amerika Serikat, negara adidaya yang mengandung sekularisme, seorang Presiden baru sebelum memegang jabatannya membaca sumpah seperti tertera dalam Konstitusi Amerika Artikel 11 yang berbunyi, I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Sejak George Washington menjadi Presiden Amerika, dia menambah empat kata dalam sumpahnya, yaitu, So help me God. Sejak itu, semua Presiden setelah George Washington sampai ke Obama, Trump, dan Biden menambahkan empat kata itu, So help me God. Di Amerika Serikat yang sekuler itu, dalam mata uang dolarnya tertulis, In God We Trust. Dan para Presidennya dalam sumpah jabatannya menambah, So help me God. Kami, Partai Umat, mengingatkan dan memberi peringatan pada seluruh pejabat, terutama sekali pejabat tinggi, agar selalu memegang teguh sumpah atau janji jabatan mereka. Anda semua disaksikan oleh manusia, malaikat, dan Tuhan tatkala Anda mengucapkan sumpah atau janji jabatan Anda. Kalau kita melenceng dan menyesatkan diri secara sengaja, padahal kita mengetahui mana benar, mana salah, maka kata Allah, kita akan mendapatkan laknat dari Allah, dari para malaikat, dan dari seluruh umat manusia seluruhnya. Sebagaimana yang tertera di dalam surat Ali Imran ayat 87 Mereka itu balasannya ialah laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Anda semua digaji tinggi dan mendapat berbagai fasilitas yang mewah. Semuanya datang dari rakyat. Jangan lupa itu. Anda semua, wahai para pejabat, jangan jadi alat kekuasaan yang batil, yang tidak benar. Jangan membela kekeliruan dan kezaliman. Kalau di antara kita sampai di laknat Allah, para malaikat, dan di hujat rakyat yang mendambakan keadilan dan kebenaran, kehidupan kita di dunia yang fana ini semakin kosong makna dan karena itu sia-sia. Kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi pada bangsa dan negara Indonesia bila demokrasi sudah dikubur dan diganti dengan otoritarisme tanpa akhlak dan etika. Mari kita renungkan bersama. Sekian, mohon maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!